Imafan mengatakan kepada Parvati bahwa dia telah mengatur pasukannya untuk mengambil air dari Danoman Sarovar. Parvati bersikeras bahwa dia harus melakukannya sendiri. Meina bertanya mengapa dia harus melakukan begitu banyak kesulitan untuk Mahadewa. Parvati mengatakan bahwa selama ini dia memiliki segalanya. Mahadewa hanya bisa disenangkan dengan meditasinya dan apapun yang dia lakukan adalah untuk kebahagiaannya sendiri karena aku mencintai Dewa Siwa. Parvati akan pergi ketika Imafan membuatkan alat bagi Parvati untuk membawa bejana air. Parvati dengan tersenyum pergi ketika Imafan dan Meina menjadi emosional. Parvati diperlihatkan berjalan melewati Himalaya tanpa alas kadi, sambil terus mengucapkan syair pujian kepada Mahadewa di tengah cuaca yang sangat membeku. Di tempat pembakaran, Nadi bertanya kepada Mahadewa berapa banyak dia akan mengunci ibunya. Nadi akan menggerakkan para Dewa untuk mengalihkan semua air Manasarovar untuk mendekat ke Parvati yang menggigil. Mahadewa mengatakan kepadanya untuk tidak melakukannya, itu akan mengakibatkan bencana. Nadi bertanya bukankah penolakan Mahadewa yang terus-menerus terhadap Parvati tidak akan membuat dunia menjadi lebih baik. Mahadewa mengatakan bahwa dia harus melalui meditasi dan memiliki kekuatan yang kuat. Jika dia merabah-rabah, diriku tidak akan menikahinya. Nadi meminta Mahadewa untuk pergi dan menguji Parvati sendiri. Mahadewa tersenyum kecil. Parvati dalam perjalanannya berhenti untuk minum air ketika Mahadewa muncul di depannya dalam bentuk penyamaran seorang pangeran. Mahadewa memanggilnya tetapi Parvati mengabaikannya. Mahadewa bertanya kemana dia akan pergi dengan bejananya. Parvati menjawab untuk mengambil air mandi untuk suaminya di Danau Mansarovar. Mahadewa mulai tertawa dan bertanya apakah suaminya sangat kotor sehingga dia membutuhkan air dari Mansarovar untuk mandi. Parvati dengan tenang menjawab bahwa suaminya sangat murni dan ilahi sehingga dia takut bahwa dia akan membuatnya menjadi tidak murni dengan menyentuhnya. Dia harus membuat dirinya murni untuknya. Mahadewa merayunya dengan mengatakan bahwa dia sangat cantik, dia bisa menikahi siapa saja. Parvati tersenyum manis dan mengatakan bahwa dia juga memikirkan hal itu, tetapi mengatakan bahwa tidak ada orang lain selain Mahadewa yang bisa menjadi suaminya. Mahadewa terlihat tertegun dan terpesona saat Parvati diam-diam pergi. Mahadewa mengubah dirinya kembali ke bentuk aslinya saat Narada tiba dan bertanya mengapa dia tidak menghentikannya. Mahadewa mengatakan bahwa dia tidak di sini untuk menghentikannya tetapi datang untuk mengujinya. Narada mengatakan bahwa Anda mengujinya dan dia membuat Anda terdiam. Mahadewa memelototinya. Narada mengatakan bahwa hatinya mengenali Parvati dan tahu bahwa Parvati adalah sati yang membuatnya menjadi hidup dan memberinya kebahagiaan. Mahadewa mengingat semua kenangan tentang sati ketika Narada bertanya kepadanya bahwa jika Anda mengenalinya, mengapa Anda tidak menerimanya. Parvati sampai di Mansarovar dan mengenang saat pertama kali dia berada di sana. Dia melihat refleksi Kailas di dalam air dan mengingat semua hari yang dia habiskan di sana di kehidupan masa lalunya dan mengatakan bahwa dia tidak pernah tahu bahwa dia akan membutuhkan seumur hidup untuk kembali lagi. Parvati mengatakan bahwa dia tidak tahu kapan dia akan kembali, tetapi dia pasti akan kembali dan dia akan memulai kehidupannya di Kailas dari awal lagi. Nandi melihat Parvati dan jatuh di kakinya. Parvati mengatakan kepadanya bahwa dia mengenalinya dan bahkan ketika dia menyamar dan datang untuk memberikan pencerahan tentang bakti, dia masih tahu itu adalah Nandi. Dia bertanya kepadanya bagaimana kabar semua siluman temanmu dan mereka semua tiba dan jatuh di kakinya. Nandi memintanya untuk beristirahat dan memberi mereka kesempatan untuk melakukan sesuatu untuknya. Parvati dengan baik hati menolak dan mengatakan itu tidak diperlukan. Nandi merasa tidak enak dan memohon padanya untuk tetap tinggal beristirahat sebentar. Parvati akhirnya setuju. Nandi dan para siluman membungkup untuk membasuh kaki Parvati dan merasa sedih melihat kaki ibu mereka yang terluka. Parvati tersenyum dan mengatakan ini bukan darah tetapi kekurangan dan kenajisannya yang mengalir keluar dari tubuhnya, dan mengatakan bahwa semua rasa sakit yang ia alami hanya membuatnya lebih dekat dengan Mahadewa. Mahadewa mengatakan bahwa dia tahu siapa Parvati saat dia melihatnya, tetapi dia tidak bisa menerimanya. Parvati telah lahir di atas fondasi kehidupan Sati, tetapi dia masih mengalami segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Sati. Dewa Siwa mengatakan untuk menikah dengannya dan melahirkan anaknya, Parvati harus menjadi ilahi dan kuat dengan pikiran, tubuh, dan jiwa. Mahadewa mengatakan bahwa dia akan mengujinya sendiri. Narada mengatakan ada dua jenis ujian yaitu ujian Nyayadis dan ujian Parikasha. Dalam Nyayadis, penguji berharap orang tersebut gagal, namun dalam guru Parikasha dia berharap orang tersebut lulus. Narada mengatakan Mahadewa memiliki pengetahuan yang hebat dan memintanya untuk menjadi guru bagi Parvati dan membimbingnya. Setelah membersihkan dan mencuci kaki Parvati, Nandi meminta Parvati untuk memulai perjalanannya ke Kailas dengan air Mansarovar. Parvati setuju untuk melakukannya. Seorang penjaga meninggal sebelum memberikan kabar kepada Raja Nagraj. Tarakasura dan putranya datang dan memberitahu penduduk Raja Nagraj tentang kekalahan mereka. Raja Nagraj bertanya apa yang dia inginkan. Tarakasura menyuruhnya untuk membuat Himafan setuju untuk menikahkan Parvati untuk putranya. Raja Nagraj bertanya kepadanya apa tujuannya. Tarakasura menyuruhnya untuk tidak membiarkan para dewata mengetahui hal ini dan tentara Asura akan membantu menyerang Himafan dalam bentuk penyamaran sebagai pasukan Nagraj. Sebagai penyerahan diri, Himafan akan setuju untuk menikahkan putrinya dengan putra Anda. Parvati mendapatkan air tetapi air tersebut menghilang dari bejana setelah beberapa kali mencoba. Parvati mempertanyakan kekurangan dalam ritualnya. Mahadewa diperlihatkan sedang meminum air di tangannya yang mungkin berasal dari bejana Parvati. Parvati meneriakan dan membaca syair pemujaan kepada Mahadewa. Bejananya kali ini terisi penuh tetapi di sisi lain Mahadewa membuka matanya untuk melihat tangannya tanpa air. Nadi sangat senang nama Mahadewanya berhasil tetapi Parvati mengatakan tidak. Parvati berkata itu karena diriku berhenti melakukan kesalahan. Parvati mengatakan kesalahan pertamanya adalah berpikir mengapa syifling syiwa membutuhkan air ketika Mahadewa tinggal di sini. Tetapi dia lupa syifling dewa syiwa berbeda dengan Mahadewa dan kesalahan keduanya adalah Parvati mengambil keputusan untuk pergi ke Kailas tanpa persetujuan Mahadewa. Sekarang saya akan memperbaikinya dan melihat hasilnya. Mahadewa memiliki kemampuan mengamati selama ini dan terus mengamatiku. Himafan dengan tenang memberitahu Raja Nagraj bahwa dia tidak bisa menikahkan Parvati dengan putranya. Parvati telah memilih suaminya. Raja Nagraj mengira itu adalah aliansi Vindia dan mengatakan tidak perlu khawatir hubunganmu dengan Raja Vindia itu rusak. Raja Nagraj tertawa ketika Himafan memberitahunya bahwa Parvati memilih menikahi dewa syiwa. Dia mengatakan bahwa Himafan menghinanya. Himafan menyangkal, tetapi Nagraj jelas mencoba untuk berkelahi dan menyatakan perang serta mengatakan kepadanya syaratnya untuk menikahkan Parvati dengan putranya jika kalah atau menang dan mempersembahkan Mahadewa sebagai menantunya. Nandi mengganggu Mahadewa dan bertanya kapan ujian Parvati akan berakhir dan mengatakan bahwa dia tahu kemana perginya air itu. Nandi bertanya mengapa Mahadewa mengganggunya. Mahadewa mengatakan bahwa masa depan akan menjawabnya. Nandi mengatakan terimalah, Anda juga mencintai ibu seperti halnya ibu Parvati mencintaimu. Nandi mengatakan dia telah memiliki banyak rasa sakit melihat ibu dalam keadaan seperti ini jadi sekarang habisi saja aku. Narada muncul dan dia meminta Dewa Syiwa untuk mendengarkan Nandi. Parvati kembali ke kerajaannya dengan membawa air dan Omanasarofar dengan gantungannya. Dia hampir sampai di Shifling Dewa Syiwa ketika seorang Brahmana dan putranya memanggilnya. Putranya jelas sekarat karena kehausan dan Brahmana tersebut menyuruh Parvati untuk memberikan air kepada putranya dan menyelamatkan nyawanya. Parvati mengatakan kepadanya bahwa itu adalah air Mansarofar dan dia membawanya untuk Mahadewa. Brahmana melakukan permohonan dan mengatakan kepadanya bahwa ini adalah air yang sama yang akan menyembuhkan putranya. Parvati hanya melihat dengan sedih. Ratu Meina bertanya bagaimana Mahadewa akan datang ke sini. Ratu Meina mengatakan kepada Himafan bahwa Mahadewa tidak akan datang untuk Parvati dan oleh karena itu mereka harus menikahkannya dengan Pangeran Nagrat. Himafan memarahinya dan mengatakan kepadanya bahwa Parvati dilahirkan untuk Mahadewa dan dia tidak bisa menikahkannya dengan Pangeran manapun. Parvati secara mental meminta maaf kepada Mahadewa dan berkata dirinya akan kembali mengambil air di Danau Mansarofar, lalu membuat anak laki-laki itu meminum air tersebut. Anak laki-laki itu baik-baik saja dan mengatakan bahwa karena pengabdiannya, meskipun rasa hausnya telah terpuaskan, Parvati masih akan memiliki air di dalam bejananya tanpa pengurangan sedikitpun. Mahadewa memberkatinya bahwa dia telah dilahirkan untuk kemajuan dunia dan dia akan selalu mendapatkan apa yang dia inginkan dalam hidup. Mahadewa menyaksikan semua ini dari belakang Parvati. Parvati pergi dengan wajah tersenyum dan kita melihat bahwa Brahmana dan anak laki-lakinya sebenarnya adalah penyamaran Narada dan Nandi atas perintah Mahadewa untuk menguji Parvati. Himafan sedang berdoa di hadapan Mahadewa ketika ia dan Ratu Meina mendengar sebuah ledakan. Mereka melihat lautan tentara musuh dari jendela mereka. Ketiga putra Tarakasura beserta pasukan Asura, bergabung dengan pasukan kerajaan Nagraj dan menghasilkan pasukan yang berlipat-lipat jumlahnya. Mereka tersenyum jahat dan memerintahkan penyerangan. Nandi dan Narada mendatangi Mahadewa dan mengatakan bahwa Parvati telah lulus ujian dengan nilai sempurna. Mereka mencoba untuk mengatakan kepada Mahadewa bahwa Parvati sudah memenuhi syarat untuk menjadi istrinya. Mahadewa masih berpikir keras. Nagraj dan seluruh pasukannya berada di dalam aula kerajaan Himafan dan di sana pertempuran terjadi di dalam istana. Himafan melihat Fidilmali dan Raja Nagraj yang tersenyum dan mengerti mengapa Nagraj memiliki pasukan yang begitu besar. Fidilmali berhasil menyudutkan Himafan dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus mematuhi janjinya dan menikahkan Parvati dengan putra Nagraj. Ratu Meina melarikan diri dari tempat kejadian melihat hal ini. Parvati akan melakukan pengukuhan di Shifling Dewa Siwa dan Nandi serta Narada memberikan komentar lagi. Bahwa melihat sekarang Puja akan berakhir dan Parvati akan mengajukan keinginannya. Mahadewa akan mengabulkannya dan Parvati akan menjadi ibu kita yang sebenarnya. Dan datanglah Ratu Meina yang menyalahkan Mahadewa karena tidak membantu mereka dan mengatakan kepada Parvati bahwa kerajaan Nagraj telah menjadikan ayahnya sebagai tawanan. Parvati mengatakan kepadanya untuk tidak menyalahkan Mahadewa dan tidak akan terjadi apa-apa ketika Mahadewa ada di sana bersama mereka. Parvati pergi tanpa menyelesaikan ritus tetapi membawa Shifling Mahadewa Siwa di tangannya dengan Ratu Meina mengikutinya. Nandi kesal karena Parvati pergi tanpa menyelesaikan ritual dan Mahadewa menatapnya saat Mahadewa menghilang dari sana. Narada mengatakan kepada Nandi bahwa kali ini bukan ujian Parvati tetapi ujian Mahadewa. Tarakasura bertanya-tanya mengapa Mahadewa tidak memberinya anugerah keabadian yang lurus dan sederhana. Tetapi dia harus memberikannya dengan cara yang bengkok ini dan karenanya Mahadewa akan tetap tidak menikah sepanjang hidupnya. Aku akan terus menghalangi. Vidyun Mali mengikat Himafan dengan cara menyiksanya dan akan membunuhnya. Namun saat bersamaan, Parvati datang dengan membawa Shifling Dewa Siwa. Nagret berpikir dua kali melihat Shifling di tangan Parvati dan bertanya-tanya, Saya adalah Raja Penyembah Siwa dan saya akan melawan Mahadewa. Parvati memberitahu Vidyun Mali untuk membebaskan Himafan. Vidyun Mali memberitahunya bahwa dia akan membebaskannya hanya setelah Parvati menikah dengan pangeran Nagraj. Parvati akhirnya setuju. Himafan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Parvati mengatakan kepadanya bahwa Mahadewa ada di mana-mana. Dan mendengar segalanya, baik di sini maupun di dunia bawah tanah. Nagraj mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadikan ibu Parvati sebagai menantunya. Kepala pasukan Tarakasura menendang Nagraj dan mengatakan kepadanya bahwa dia sudah gila dan memberikan perintah untuk menyiapkan tandu untuk membawa Parvati. Parvati duduk di atasnya dan mengatakan kepada Mahadewa bahwa dia telah memberikan tanggung jawab hidupnya kepada Mahadewa dan semua kesalahan padanya. Narada juga mengatakan kepada Mahadewa bahwa apapun yang akan terjadi pada Parvati hari ini, kamu juga harus menyalahkan Mahadewa karena dia telah menjadikanmu sebagai separuh hidupnya. Para prajurit berusaha mengangkat Parvati saat Parvati mulai meneriakan doa pujian kepada Mahadewa, tetapi mereka tidak bisa mengangkatnya. Vidiun Mali memerintahkan seluruh tentara Asura untuk maju dan membantu mengangkat tandu. Parvati masih berdoa dan bumi mulai bergetar. Shifling Dewa Shua memancarkan sinar yang sangat terang. Vidiun Mali sudah muak dengan semua itu dan mengucapkan mantra dan muncullah makhluk buah selain-lain dan memerintahkannya untuk membunuh Parvati. Ratu Meina dalam perjuangan untuk membebaskan diri terbentur kepalanya dan jatuh pingsan. Himafan yang telah terbebas dari rantai karena gempa bumi mencoba untuk melindungi Parvati tetapi dia dilempar oleh monster, terbentur dan jatuh pingsan. Badat itu seperti sesuatu yang mendekati Parvati dan di sana Mahadewa menjadi marah. Trishulanya datang ke sini dan membunuh makhluk besar itu dan kemudian adegan menunjukkan Mahadewa yang sedang marah. Parvati masih dalam keadaan shock dan Vidiun Mali menyerangnya dengan tombak dan mengenai Parvati dan membuat Parvati terjatuh. Para putra Tarkasura mulai tertawa ketika mereka merasakan pukulan yang tidak terlihat dan jatuh di lantai. Mahadewa telah datang menyelamatkan Parvati. Mereka melihat Mahadewa bersenjata dan berbahaya dan mencoba melarikan diri dari tempat itu. Tapi Mahadewa menyerat mereka kembali. Syukra Carya, jauh di suatu tempat, tiba-tiba membuka matanya dari meditasi dan bertekad untuk menyelamatkan mereka dan muncul di hadapan Mahadewa untuk menyelamatkan mereka. Ia memohon dan meminta maaf atas nama mereka dan memarahi mereka karena telah melakukan hal yang tidak pantas. Mahadewa mengatakan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dibaafkan, tetapi karena permintaan dari seorang guru sepertimu, aku akan membiarkan mereka pergi. Mahadewa berbalik dan melihat Parvati terbaring di tanah dan tidak sadarkan diri. Dia berjalan ke arahnya dengan kebingungan dan kesedihan yang mendalam, sambil melihat kilas balik Parvati kecil yang sedang bermain bersama Damaru dan mengumumkan kepada dunia bahwa Mahadewa adalah suaminya. Dan Parvati yang sudah dewasa dengan pengabdian serta dedikasinya. Pertemuan pertama mereka dan situasi-situasi berikutnya. Keyakinan yang kuat dan keteguhannya yang tak tergoyahkan pada Mahadewa. Mahadewa duduk di samping Parvati dengan firasat dan meletakkan tangannya di dahinya dan meminta maaf karena dia terlambat. Mahadewa memberinya janji dengan menggenggam tangannya bahwa dia akan menerimanya. Siwa merasa sedih melihat Parvati dalam kondisi seperti ini dan meminta maaf karena terlambat dalam penyelamatannya. Aku berjanji padamu bahwa aku akan menerimamu dan akan membimbingmu. Kini meditasi penebusan dosa Parvati adalah meditasi Siwa. Kemudian Mahadewa mengangkat Parvati yang tidak sadarkan diri dan dengan aman menidurkannya di kursi. Saat Mahadewa mulai meninggalkannya, Narada dan Nandi muncul. Narada sangat senang mendengar pemikiran seperti itu dari Mahadewa, sementara Nandi sangat senang mengetahui bahwa Mahadewa sendiri yang akan menjadi guru untuk Parvati. Dewa Siwa menginformasikan bahwa memang benar bahwa ia akan melakukan semua ini. Rishi Narada mengungkapkan keraguannya karena seorang suami adalah guru pertama bagi setiap wanita, apakah konsep ini akan berlaku untuk kasus mereka juga. Dewa Siwa mengejutkan kita semua dengan mengatakan saya juga menunggu saat itu, tetapi sayangnya saat itu terlalu jauh dan saat ini saya ingin Anda mengetahui fakta bahwa saya telah mengambil tanggung jawab untuk menjadi guru bagi Parvati untuk tujuan itu yaitu membantu dunia tumbuh dengan cara yang lebih baik. Dewa Siwa lebih lanjut menambahkan bahwa Parvati masih memiliki beberapa ketidakmurnian yang menyebabkan halangan dalam perjalanan Parvati untuk mencapai kesadarannya sebagai adi syakti. Pada saat-saat seperti itu, hanya seorang guru dengan pengetahuan dan meditasi mendalam yang dapat membuat Parvati menyadari jati dirinya sebagai adi syakti. Ini adalah bagian akhir dari meditasi Parvati di mana ia akan terbebas dari semua rasa sakit. Jika ia tidak ditunjukkan jalan yang benar, maka ia dikhawatirkan akan menyimpang dari jalan tersebut dan ia tidak akan pernah bisa mengatasi rintangan ini yang dapat berakibat fatal bagi dunia ini. Narada dengan rendah hati mengatakan bahwa ketika Mahadewa adalah guru, seseorang tidak perlu takut. Dewa Siwa berkata saya tahu hal itu, tetapi Parvati sendiri yang harus menyadari jati dirinya. Ketika ditanya apakah Mahadewa akan bertemu Parvati dan pergi. Dewa Siwa mengatakan bahwa dia selalu ada bersamanya dan ini bukan waktu yang tepat. Dia juga memperingatkan mereka bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh mengatakan kepadanya bahwa dia menjadikan Parvati sebagai muridnya dan juga dia meninggalkan pesan bahwa solusi untuk masalah individu terletak di dalam diri mereka. Mahadewa menghilang dan Narada dengan bijak mengatakan bahwa babak baru pengetahuan akan dimulai.